Ya pemirsa, Laga Final Sepak Bola Camat Mendahara Ulu Cup tahun 2019 antara kesebelasan Desa Pematang Rahim versus Kelurahan Simpang Tuan di Stadion Gelora Saransi Desa Pematang Rahim, Jumat sore berakhir ricoh. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan menjadi sasaran amukan supporter. Laga Final Sepak Bola Camat Mendahara Ulu Cup tahun 2019 antara kesebelasan Pematang Rahim dan kesebelasan Simpang Tuan berakhir ricoh. Amarah penonton kepada wasit yang memimpin pertandingan pecah dalam pertandingan yang digelar pada Jumat sore 23 Agustus 2019. Kericuhan ini berawal saat pemain dan supporter kesebelasan Kelurahan Simpang Tuan lambat meniup peluit tanda offside. Sementara bola terlebih dahulu masuk ke gawang kesebelasan Desa Pematang Rahim saat Laga memasuki menit-menit akhir. Gol yang harusnya bisa menyamakan kedudukan ini akhirnya dianulir oleh wasit. Keputusan wasit ini menjadikan pertandingan berakhir ricoh. Para supporter Kelurahan Simpang Tuan yang tak terima dengan keputusan wasit tiba-tiba masuk ke lapangan dan mengejarnya. Sang wasit pun tampak tunggang langgang lari dari kejaran dan amukan penonton. Beruntung wasit yang bersangkutan dapat menyelamatkan diri. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi tampak berjuang ekstra keras hingga kericuhan ini dapat diredam. Saat keributan berlangsung, skor kedudukan pertandingan masih 3-2. Untuk keunggulan kesebelasan Desa Pematang Rahim akibat kericuhan ini pertandingan pun akhirnya dihentikan.